Halo 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 kita ketemu lagi dan kali ini kita akan menentukan nilai P dari persamaan integral yang sudah diketahui seperti ini Bagaimana caranya kita akan melakukan hal yang sangat sederhana yaitu dengan melakukan proses integrasi as usual kayak biasanya aja Gimana gimana itu oke kita langsung caps untuk kita kerjakan Hmm di sini ada integral 4x berarti bagaimanakah hasil integral 4x itu Koefisiennya 4 dibagi pangkatnya x1 ditambah 1 jadi 2 oke dikali x pangkatnya 1 tambah 1 2 Kemudian kita lari ke bagian yang P P ini tidak mengandung variable x Maka jika diintegralkan nilai P ini tinggal ditambahkan variable x Hahaha sudah ketemu kita masukkan batasnya set minus 1 sampai 3 Dan nilainya sudah kita ketahui adalah sebesar 8 Kalau sudah sampai tahap ini langkah selanjutnya adalah langkah yang mudah juga Kita bisa sederhanakan ini tinggal 2 dikali x kuadrat begitu kan Masukkan saja batas atasnya dulu ke masing-masing nilai x yang ada di sini Jadi 2 dikali 3 kuadrat masukkan ke x ini jadi ini kan oke Ditambah P dikali x yang adalah 3 simpan dulu yang ini batas atas kemudian dikurangi Masukkan batas bawah ke masing-masing nilai x yang ada di sini juga Kasih tanda kurung untuk memisahkan batas yang atas dan batas yang bawah Jadi tinggal 2 dikali x yang adalah minus 1 dipangkatkan 2 Ditambah P dikali minus 1 Kurung tutup jangan lupa sama dengan 8 Hahaha disini kita sudah sampai tahap yang hampir selesai Hitung-hitung saja 3 kuadrat adalah 9 dikali 2 adalah 18 Ditambah P dikali 3 tulis saja 3P minus Oke ini dikuadratkan minus 1 kuadrat 1 dikali 2 2 Berarti minus 2 tulis minus 2 disini oke Kemudian masih ada minus lagi disini ada P dikali minus 1 Jadi hasilnya minus P minus minus P jadi plus P sama dengan 8 Kalau sudah kita hampir selesai 3 ditambah P 3P tambah P adalah 4P 18 minus 2 adalah A16 kita tulis A16 Langsung sekalian kita pindah ruas ke ruas sini Jadi tandanya adalah sama dengan 8 minus A16 Bagaimana sudah tampak lebih jelas ini adalah minus 8 4P sama dengan minus 8 jadi nilai P sama dengan minus 2 Ketemulah jawabannya yang D Begitu untuk model menentukan nilai P seperti bentuk ini Dedeh